Baik, pemirsa revolusi TV channel dimanapun Anda berada. Kembali, kami akan menyampaikan beberapa berita yang ada di beberapa daerah. Bersama saya, Sia Rimpin. Inilah berita selama kami. Puluhan siswa di sekolah luar biasa BC Sukamandi, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, Jawa Barat, mengikuti vaksinasi COVID-19 tahap pertama. Dalam vaksinasi ini diikuti oleh 36 siswa berkebutuhan khusus. Selain diikuti oleh para siswa, orang tua pendamping serta sejumlah guru ikut divaksin, sebagai upaya pencegahan penularan COVID-19. Peserta vaksinasi diikuti anak usia 12 hingga 18 tahun. Dalam vaksinasi anak ini, dua jenis vaksin diberikan kepada peserta vaksin, anak usia 12 hingga 17 tahun menggunakan jenis vaksin Sinovac, sedangkan anak usia 18 tahun ke atas menggunakan jenis vaksin Sinopam. Dalam pelaksanaan vaksinasi anak berjalan lancar dan tertib. Dalam vaksinasi ini siswa antusias untuk jalani vaksinasi COVID-19. Namun beberapa siswa fobia takut untuk disuntik vaksin, namun setelah dibujuk dan ditenangkan guru pendamping, siswa yang takut divaksin berhasil disuntik vaksin. Maksud dari tujuan kegiatan gebiar vaksinasi ini adalah agar semua siswa yang usia diduduk di SMPLB dan SMALB dalam hal ini usia 12 tahun, TATAS berserta pendampingnya, mendapatkan pelayanan vaksinasi dari Dinas Kesehatan. Dalam hal ini kerjasama dengan UPTD Kecamatan Ciasem. Untuk usia 12 tahun sampai 17 tahun, vaksin yang diberikan yaitu vaksin Sinopak. Sedangkan untuk usia 18 tahun ke atas, berserta pendampingnya itu adalah vaksin Sinopam. Pertama didik dan didukungan orang tua, juga ikut mendukung pelaksanaan ini. Karena ada beberapa hambatan, diantaranya ada beberapa orang tua yang keberatan, walaupun satu dua, tapi kita diberikan masukan-masukan, alhamdulillah bisa. Dan ini salah satu agenda yang akan dijadikan persyaratan untuk dimulainya kegiatan belajar patah-muka terbatas. Siswa dan orang tua pendamping sebelum jalani vaksinasi dilakukan pengecekan kesehatan oleh petugas puskesmas Ciasem dan setelah dinyatakan sehat, siswa dan orang tua pendamping baru bisa divaksinasi. Meski telah dilakukan vaksinasi siswa dan orang tua pendamping diminta untuk jaga protokol kesehatan yang telah ditentukan. Agus Hidayah, Revolusi TV, Subang Demikian berita yang dapat kami sampaikan. Saya Zia Riepih, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!